Sosialisasi dilakukan petugas di Bundaran DPRD Jumat Pagi bersamaan dengan biat razia kelengkapan berkendara seperti SING dan STNK serta HELM. Dalam biat ini setidaknya terdapat beberapa pengendara yang terjari sedang merokok saat berkendara. Setelah dijelaskan terkait permenfut serta bahayanya merokok saat berkendara, warga sangat mendukung hal tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian dan dinas perhubungan belum menerapkan sanksi kepada pengendara merokok, kini masih dalam himbawan. Saya tidak tahu, jika ada himbawan, dilarang merokok di jalan. Saya enak, karena kebiasaan saya sih mas, merokok itu sambil jalan. Mas, ada sanksi nggak? Alhamdulillah tidak ada, cuma himbawan saja baru sang dari pihak Indonesia. Jadi baru tahu atau bagaimana mas? Baru tahu mas, soalnya baru hari ini ditilannya tahu bahwa merokok itu dilarang pada saat itu. Sementara itu salah satu pengendara lain, Silbur, mengaku berterima kasih terkait himbawan ini. Dan kini dirinya menjadi tahu terkait peraturan berkendara tidak boleh merokok. Saya merokok di jalan. Ada di tilang, Pak? Ada. Ini di kesepakannya. Oke. Memang biasa, Pak, merokok sambil hadir? Tidak tentu. Ini kebetulan habis sarapan, baru sambil jalan. Tanggapannya gimana, Pak? Hah? Tanggapannya? Ya, terima kasih. Sudah diperingati, kemudian sudah ada peraturan ini. Saya sangat senang juga, Pak. Saya tidak tahu. Dalam waktu yang bersamaan, polisi juga menggelar giat razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan juga kelengkapan berkendara seperti helm dan plat nomor. Tak sedikit pula yang terjarin razia ini. Dengan pelanggaran tidak menggunakan helm saat melintah di jalan, petugas langsung menerapkan sanksi bilang. Dari Jumbar, IUDISA di Jembar 1 TV, melaporkan. Jumbar, IUDISA di Jumbar 2 TV. Tari Jumbar 2 TV.